Intro Adab doa yang ke delapan Yaitu An yulih hafid doa Wa yukari rohu salasan Yulih ini Merintih Sangat merintih Ketika berdoa Dan mengulang-ulangi doa Tiga kali Sebagaimana Ibn Mas'ud Berkata Bahwa Nabi SAW Ida da'a Da'a salatan wa idha salat Salat salatan Nabi itu kalau berdoa Diulang doanya tiga kali Kalau meminta diulang tiga Tiga kali Nah kita dalam berdoa Diperintahkan untuk Yulih Yulih itu seperti anak kecil Yang Memaksa orang tuanya Untuk dibelikan sesuatu Jadi itu perintahnya Rasulullah Alehu Seperti memaksa Jadi jangan seperti Yang kemarin Meminta Tapi Ya Terserah Dikasih apa enggak Minta tapi terserah Dikasih apa enggak Jangan Tapi Yulih Jadi Meminta Dengan memaksa Untuk diberikan Permintaan itu Diberikan permohonan itu Bagaimana Rasul S.A.W. bersabda Sesungguhnya Allah itu Mencintai Al-Mulihin Orang yang Sangat menginginkan Apa yang diminta Yang dimohon Kalau kita mintanya itu Setengah-setengah Atau mintanya itu biasa Ya Tapi kalau mintanya Seperti Bapak Direngi Anaknya terus Akhirnya kalah Bapak Kesel Nangisi Atau begitu juga Kepada Isteri misalnya Ngeranya Ngoce Tokban ketemu Ngoce 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 Akhirnya Kesel Nah seperti itu Kita berdoa Terus Terus Rengek kepada Allah Terus memohon kepada Allah Terus meminta kepada Allah Nah disitu Nanti Allah akan Memberikan Nah kemudian kita Jangan juga Dalam berdoa itu Memperlambat Diijabahnya Jangan diperlambat Ijabahnya doa Kita Apalagi kalau kita Putus asa Karena keterlambatan Dalam pemberian Yang kita inginkan Nah kita ada sesuatu Nah sesuatu itu Akan jatuh tempu Yang mana kita butuhkan Kita berdoa Sampai datang tempunya Belum diijabai Nah jangan kemudian Kita butuh sasa Setelahnya Aku doa Waktu ini Tak butuh Sekarang datang Misalnya Jangan Dan itu Dilarang Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Mengatakan Diijabah Diijabahi katanya Rasulullah Doa Seseorang Daripada kalian Selama tidak terburu-buru Tak butuh susu Saiki Saiki Enak kan Orang yang minta kan gitu Orang kalau minta Orang mau utang Mintanya Saiki Saiki Ini orang yang minta kan gitu Enaknya RPDW Orang itu RPDW Banyak Bukan dalam hal ini Banyak hal Orang itu RPDW Parkir motor Parkir mobil RPDW Ganggu jalannya orang Atau tokonya orang Tidak mikir RPDW Begitu juga Mengatai orang RPDW Kalau awak-awaknya Semaling Benar Wikinya lekit Mana sati Ngomong Ngocok RPDW Boleh enak Nyeplos Orang RPDW Orang Karapnya Sendiri Nanti Ngudu Wong RPDW Digudu Ngamuk Nah ini RPDW Nah ini juga gitu Dalam memohon kepada Allah RPDW Minta doa Sekarang minta diijabai Katanya Rasulullah Orang tersebut Ngomong Da'ud Falunis aja Beli aku Doa Tapi gak diijabai Nah kenapa terburu Padahal Allah Pasti akan Mengijabai Karena itu Dilarang oleh Rasulullah Terburu-buru Diminta Diijabai Doa Nah kalau minta Kepada Allah Jangan minta Yang sedikit Atau kecil Karena Engkau ini Meminta Kepada Apa Zat yang Maha mulia Yang Maha dermawan Maha dermawan Maha kaya Kita minta Sedikit Kecil Salah Lah bagaimana caranya Doa kita itu Agar diijabai Dikatakan disini Ada sebagian ulama Ini as'alullaha Azza wa jal Mundu ishrina Sanatan Hajatan Wama ajabani Aku 20 tahun Memohon kepada Allah Meminta Tapi Belum diijabai Permohonanku 20 tahun Tapi gak meninggalkan doa Dia Tetap dan terus berdoa 20 tahun Dan doanya pun Gak berubah Tetap Dengan semangat Dengan sungguh-sungguh Dengan merengek Kalau kita kan Gak diijabai Pokoknya doa Makanya kadang Waktu doa Maulid misalnya Ini doanya wali Dalam maulid itu Doanya sahabah Hebali habsi Kalau itu maulid simtuduror Kalau dibak Shabdrahman Adibai Kalau misalnya Di ulama Doanya Hei Umar Doanya orang-orang Yang mulia Tapi kita dalam Ada yang Model dasi miringin Ada yang Macem-macem Ada yang Tangannya Tangannya gini Macem-macem Padahal Ini kita Membaca Doanya Orang-orang Yang Mulia Walaupun Yang baca Belum mulia Tapi Doanya Orang mulia Bukan doa Yang dikarang Sendiri Tapi Karangannya Orang-orang Yang mulia Botanya Orang-orang Mulia Permintaannya Disitu Luar biasa Tinggal kita Amin Enggak Semangat Macem-macem Gayanya Macem-macem Gayanya Macem-macem Wah Ini padahal Kita butuh Semangat Amin Tinggal Ngomong Amin Enggak Angkat tangan Enggak 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 Amin Semangat Enggak 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 Semangat Kenapa Merasa Kalah balik Nungo Atau Seringkali Enggak Dijabai Ini 20 tahun Doanya Tetap Semangat Dan aku Berharap Doa-doaku Itu Dijabai Oleh Allah Doa 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 Kan numpuk Berarti Aku mengharapkan Setiap doa-doaku Itu Dijabai Sama Allah Aku memohon kepada Allah Memberikan taufik Kepadaku Meninggalkan Apa yang tidak penting Untukku Yang tidak berfaedah Untukku Karena itu katanya Rasulullah Jadi kalau kita Memohon kepada Allah Permintaan Permohonan Dan kita mengetahui Bahwa doa kita itu Diijabai oleh Allah Maka hendaknya kita Berkata Alhamdulillah Lazi Binikmatihi Tatimus Salihat Segala puji Bagi Allah Yang dengan Kenikmatannya Sempurnalah Kebaikan Kebaikan Kalau doa Tapi tidak ada Tanda-tanda Diijabai Atau lambat Ijabahnya Maka hendaknya kita Mengatakan Alhamdulillah Ala kulli hal Segala puji Bagi Allah Atas setiap Keadaan Karena Keterlambatan Diijabai Berarti disitu Kita harus Susunudan Bahwa Allah Ingin mendengarkan Selalu suara kita Merengek Kepadanya Memohon Kepadanya Jangan kita Berburuk Sangka Walhasil Doa itu Ketika kita Berdoa Harus Merengek Terus Meminta Sebagaimana Anak kecil Ketika memohon Sesuatu Yang diinginkan Tapi orang tuanya Tidak Memberikannya Atau seorang istri Yang menginginkan Sesuatu dari suaminya Yang terus Ngomel Ngocek Untuk Mendapatkannya Ngoce Menteri